Selamat siang kawan-kawan sekalian, bagi kawan-kawan yang muslim, selamat hidul fitri, mohon maaf dan tepatin. Alhamdulillah kami hari ini sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini. Jadi kawan-kawan, kesimpulan yang kita muatkan hari ini adalah semua rangkuman dari proses persidangan kita. Karena di sana kita sudah mengajukan bukti-bukti, sekian banyak ratusan bukti, yang katanya gak ada bukti sudah kita tunjukkan di pengadilan bahwa banyak sekali kami punya bukti. Lalu kami juga menghadirkan saksi-saksi. Kawan-kawan pasti mengikuti banyak sekali saksi-saksi yang kami hadirkan, walaupun begitu banyaknya gangguan terhadap saksi-saksi, tapi Alhamdulillah tetap ada saksi-saksi kami. Dan meyakinkan Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, kami hadirkan ahli, ahli-ahli yang dengan sangat baik. Proses permohonan kami ini, pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur dan adil. Dan Alhamdulillah ahli-ahli kita, baik itu ahli dari keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, ahli administrasi negara, telah menjelaskan dengan clear dan sangat profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk betul-betul dimenjadikan bahan pertimbangan bagi hakim. Dan yang paling menyenangkan bagi kami, Alhamdulillah, selama proses persidangan kami melihat kesungguh-sungguhan majelis hakim yang mulia dalam memeriksa perkara ini. Jadi kalau di awal-awal diragukan bahwa ini proses yang adalah proses tentang hasil, bukan lagi proses tentang kaitan dengan substansi, bahwa ini kuantitatif, tidak bisa kualitatif, ternyata dalam proses persidangan kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali yang substantifnya, hakim menggali tentang kualitas pemilunya. Jadi tidak sama sekali membahas tentang angka-angka di sana. Alhamdulillah, jadi harapan kami sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini, tinggal di ujungnya. Sama-sama kita menunggu hasilnya. Kalau kami sangat optimis, sangat optimis, sangat yakin, sangat yakin dan sangat optimis, permohonan kami akan dikabulkan. Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan, semua majelis hakim yang mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan putusan yang sadil-adilnya. Karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini. Alhamdulillah kami hadir lengkap hari ini, ada kapten kami yang kami banggakan, kapten Sogi, yang tetap dengan senyum semangatnya, luar biasa. Ada tim hukum yang lengkap, Bang Refli Harun, Mas Heru, Mas Gito, Mas Zaid, Mang Wakil Kamal, Sianto, dan yang lain-lainnya semua. Hadir semua, menunjukkan bahwa sampai titik akhir, kami tetap profesional dan bertanggung jawab atas amana ini. Terima kasih kawan-kawan atas semua dukungannya, insya Allah kita ketemu dengan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.